Oke kita lanjut Oh ya kita buka handle ya sini belum menerapkan power handle kita buka bodi ya ini bodinya banyak rapi bro tapi grafiknya bergabung tebal Oke bro bodi sudah saya buka cuma percepat durasi Oke di sini dirinya sangat besar bro aku baru pernah lihat gear real sebesar ini ya tuh kebel lagi sangat obat bro kalian bisa lihat sendiri ini besar sekali akhirnya sistem cornya bagus ini sangat menyatu ya Oke sekarang kita buka slider Oh setelah obeng slider guide di sini main shopnya seperti biasa besar ya tuh sangat kokoh bro Oke selanjutnya saya akan membuka walaupun selain disini udah pakai slider seperti ini ya bro jadi cukup bagus ya ada kemajuan untuk real power handle Daido yang biasa Hai udah pakai slider seperti itu slider guide tuh keras lagi Oke bang saya enggak tahu kemana gue Oke untuk sistem penyetopnya seperti ini ya jadi sangat standar seperti biasa ya Oke kita buka ini bahannya zinc mungkin ya saya kurang tahu juga jenisnya logam tuh ini sini bearingnya udah agak karatan ya soalnya kemarin nggak saya buka cuman saya cuci aja tapi rata-rata kalau real murah tuh seperti ini bro jadi kalian tuh harus perlu perawatan ekstra kalau mau beli real murah sekarang orang banyak ngeluhin ya beli real murah maunya yang bagus gitu nggak bisa lah ya malah nggak ada mungkin ada barang ada harga ada kualitas itu kan ini nyalain daido gini-ginilah gini lah saya bukan orang daido atau gimana ya cuma saya dari dulu emang suka real daido tuh karena harganya merakyat kualitasnya merupakan bagus ya karena saya belum pernah dapat kendala selama pakai real daido itu saya udah berapa kali beli real daido untuk saya pakai sendiri dan saya review ya oke di sini ada satu bearing seperti ini aja nih sini ada Oh nggak ada bearing Oke jadi seperti ini bro di sini tertulis 9 bearing aslinya ada kita hitung ya saya buka masih lihat tinggir dulu oke di sini pusing plastik tokan pusing plastik mana satunya tadi dikir kalau masalah ini oke di sini bearingnya ada tiga tiga tuh tiga tiga sebenarnya sih dua ya yang bearing beneran tuh dua cuman ini satu pusing plastik dan landrollernya ini langsung seperti ini ya oke kesimpulnya ini adalah yang cocok untuk pakai dasarnya bro untuk target ikan yang tidak terlalu terlalu besar cocok lah mungkin lima kilo on sampai 8 kilo mungkin bisa kan disini tertulis dragnya 15 kg Hai rasionya disini untuk ukuran 6.000 4.7 Hai banding satu ya Hai ini kalau misalnya sendiri oke saya akan melakukan pemasangan kembali soalnya grace-nya udah masih banyak ya Oh ya real ini tuh sangat cocok untuk dasaran kenapa saya bilang seperti itu karena spare partnya sangat banyak loh kalau untuk tipe yang belum power handle ini dia ada jualan gearingnya terus belam pinion kenop di itu satu set cuman 40.000 sampai 60.000 yaitu online jika kalian beli yang mahal beli gearingnya aja sedangkan daido yang tipe yang biasa seperti ini kalian cuma bisa harga 40-60.000 udah dapat satu set ya jadi jangan khawatir spare partnya banyak dan ini aku udah pernah pakai daido top hunter spin itu udah tiga tahun bro untuk pakai dasaran untuk nyemplung apa tapi selalu perawatan aku saya kasih lu saya kasih lebih gitu kan jadi tetap awet kesehatan melakukan pemasangan kembali pertama posiliat tinggir Oh iya bearing musim plastik dulu dan ini bisa di upgrade pakai bearing ya Bro kalau kalian mau upgrade pasang buat penguncinya Oh iya untuk subscriber saya ataupun nonton saya yang ingin saya review real iron yang pioner ya maaf saya belum bisa soalnya terbatas dan saya ada beli tiga real apa iya tiga real Hai dan itu Hai lama nggak saya review gitu cuma saya pakai terus jadi duitnya belum ada bro jadi nantilah soalnya saya beli real itu untuk kalau enggak untuk review ya saya pakai sendiri gitu mereka butuh modal gede juga sih untuk jadi youtuber tuh ini harus beli paket untuk mengupload video apalagi di HP saya tuh HP kentang jadi untuk proses editing dan apalagi saya terkendala gitu hai 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 sporo sudah saya pasang untuk menghemat durasi ya Bro oke kita pasang kiri ya hai 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 tapi kalau ada ide ini gampang untuk membongkaran karena ini untuk tipe seperti ini tuh sangat sederhana ya Bro jadi kalian bisa service sendiri video saya yang saya buat ini jadikan untuk referensi ya Bro kalau kalau mau beli real atau untuk perawatan ya loh kebalik mungkin oke terpasang botnya ini dipakai dasaran cukup ringan bro dan cepat ya tapi untuk target ikan yang tidak terlalu besar tapi bisa aja narik ikan besar kalau bisa ngimbangin ikannya aja tenaga ikannya gitu jalan hai 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 oke terpasang drive engineernya Hai kita pasang pengganjal ena ringnya jangan lupa tuh soalnya sangat berpengaruh ya Bro kalian bisa ngorok kalau enggak pakai ring kecil ini fungsinya sangat vital sekali bukan vital penting maksudnya gitu kan kita pasang cover body di sini semuanya banyak rapit ya menurut saya sih tapi saya kurang tahu jenis plastiknya kemungkinan sih grafit Oke cover body sudah saya pasang ada empat bau ya harus buka cover body ini dulu saya pasang sistem penyetopnya ya stopperlah biar gampang untuk nama di channel saya atau nama kerennya apa terima kasih udah kalian yang buat kalian yang sudah bergabung di video saya jangan lupa like comment dan subscribe yang baru datang silahkan selamat datang ya ya kendalanya inilah bro satu ke dalam dana gitu kan terutama sih dana karena untuk editing aja lama belum menguploadnya gitu kan saya mencoba untuk melakukan yang terbaik ya bro untuk kalian agar kalian bisa menikmati video saya atau menonton video saya dengan jelas ya yang udah kasih dimasukkan terima kasih banyak Oh ini pasang dululah jadi enggak susah kerennya udah lemas ya pasang lenrol yang dulu mablu sebekotan saya kelupan enggak bawa pengelap ini aja buru-buru soalnya muda mau dibeli temen aku nih aku tuh beli real jika enggak ada yang beli saya pakai sendiri gitu kan tapi kalau udah ada yang pengen saya kasih gitu maksudnya dijual Hai untuk modal lagi itu modal lebih lagi untuk dijadikan kontennya Hai nama level tripnya jadi untuk pemasangan ini tuh gampang-gampang susah gampang bagi yang udah bisa gitu kan Oke kita pasang buat fungsinya dulu licin-licin Oke kita pasang covernya ini ya Oke kita pasang rotor kita pasang motor motor Hai udah kunci ya Oke secukupnya aja Sekarang kita pasang komponen dragwasser ya oke washer dragwasser ke washer dragwasser ke washer yang ada telinganya di tengah-tengah dragwasser ke washer ibu nih kasih penguncinya kancing ini enggak lepas ya bro ini clicker disknya seorang cukup nyaring ya bro kita pasang handle kelemahan handle lipat seperti ini gampang oblak ya ini ini aja udah saya lem jadi udah pateng lah itu cukup ya oke sekian dari saya tentang real daido Mustang semoga bermanfaatnya jangan lupa like comment dan subscribe bro agar saya semakin lebih baik lagi untuk bikin videonya yuk assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati